Polisi terus mendalami kasus tugaan penimbunan solar bersubsidi pasca penggerbekan yang dilakukan di Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Untuk membahasnya sudah terhubung dengan Kapolres Sarolangun, AKBP Anggun Cahyono. Selamat sore menjelang malam ini Pak Anggun, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Baik, Bapak ini ada 10 ton solar yang kemudian sudah ditimbun. Sejauh ini perkembangan dari penangkapan yang dilakukan, penggerbekan yang dilakukan seperti apa? Apa hasil pemeriksaan terhadap dua orang yang ditangkap? Baik Mbak, terima kasih kami sampaikan. Pore Sarolangun pada malam Jumat, malam kurang lebih pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, dapat informasi dari masyarakat pencetip gunan solar BPM bersubsidi. Dan dilakukan, diperkenalkan oleh personal infrastructure stream Pore Sarolangun, dan ditemukan sebuah bangunan dalamnya berisi tandon-tandon kurang lebih berjumlah sekitar 15 ton berisi BPM. Yang berisi ada 8 tandon, jadi 8 ton. Dan setelah dilakukan pengecekan, benar, yang bersangkutan mengakui bahwa ini diperoleh dari pembelian BPM bersubsidi. Demikian Mbak. Baik, artinya untuk dua orang yang ditangkap, ini menurut informasi yang didapat adalah dua orang kakak beradik, di mana penangkapan ini dilakukan di dua tempat berbeda begitu ya Pak? Betul, betul. Setelah dari lokasi yang pertama, kemudian kami melakukan pengecekan, kemudian tidak jauh dari lokasi yang pertama, kami menemukan sebuah mobil, keri pickup, dalamnya berisi galon-galon. Tidak. Baik. Totalnya ada 2 ton di dalam gigi. Baik, berarti total ada 10 ton yang didapatkan dari hasil penggerebekan ini. Menurut informasi dari para pelaku, Pak Anggun, dari mana kemudian mereka mendapatkan solar ini? Apakah artinya mereka mendapatkannya dari SPBU atau seperti apa? Baik, sesuai keterangan dari tersangka, mereka mendapatkan dari beberapa SPBU. Kalau diketahui, untuk di wilayah Kabupaten Sarolamut, ada 6 SPBU ini, hanya dua yang menyediakan sholat bersubsidi. Baik. Dan itu satu ada di wilayah Mandi Angin, satu ada di perbatasan Kabupaten Merangin. Pengakuan tersangka mereka mendapatkan solar BPN persubsidi ini dari wilayah Batin 24, dari Kabupaten Batangari, Mbak. Dari Kabupaten. Baik. Mereka membeli, kemudian melangsir, kemudian ditimbun, setelah dikumpulkan, akhirnya ada beberapa galon yang berisi. Berarti ada beberapa. Dan ini prakteknya sudah berlangsung, menurut pengakuan para pelaku, selama 5 tahun. Artinya, tadi Bapak sebutkan, bahwa ada dua SPBU yang menyediakan sholat bersubsidi. Nah, pihak SPBU, apakah juga kemudian sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Baik, sejauh ini kami melakukan pengamatan dan penyelidikan. Untuk BBM-BBM yang bersubsidi, sejauh ini, alurannya belum kami temukan hal-hal yang menyimpang. Terakhir ini adalah koran dari warga ini, kami cek, ternyata solar ini berasal dari BBM bersubsidi dari wilayah Kabupaten Batangari. Dan benar, memang pengakuan yang bersanggutan sudah berlangsung selama 5 tahun. Nah, satu praktek yang sudah berlangsung, terus-menerus selama 5 tahun, dan itu juga melibatkan wilayah lain. Nah, sejauh ini, apakah ada koordinasi untuk bisa lebih mengusut lagi keterlibatan pihak lain terkait dengan penimbunan solar ini, Pak Anggun? Baik, sejauh ini kami sudah memeriksa beberapa saksi. Baik, kami panggil. Karena pengakuan yang bersanggutan, mereka menjual ke warung-warung yang ada di tepi jalan, di pinggir jalan ini, Pak. Ya, pihak SPBU-nya, Pak, yang juga menjadi tempat di mana dua orang penimbun ini mengambil atau mendapatkan solar bersubsidi, apakah juga sudah diperiksa? Dan sejauh ini bagaimana keterangan mereka? Benar, karena ini juga masih berlangsung, baru kemarin. Sedang kami panggil untuk periksa ini, Pak. Dari mana itu, Pak? Yang dari, dia memperolehnya dari Kabupaten Batanghari. Baik, itu artinya petugas SPBU-nya atau bagaimana, Pak? Ya, beberapa. Ada berapa orang? Ada manajernya, kemudian operatornya juga, Pak. Baik, hasil pemeriksaannya sejauh ini kan sudah dipanggil, apakah kemudian sudah diperiksa, dan apa keterangan dari dua orang tersebut, yang manajer dan juga operator dari SPBU Batanghari ini, Pak? Untuk pemeriksaannya, ini sudah dipanggil, nanti kami update lagi, perkembangannya. Ketuluan kami saat ini sudah di jalanan menitik Kota Jambi ini. Oke, baik. Kita akan tunggu update-nya seperti apa, Pak? Tapi kita kembali lagi, bahwa kasus penimbunan ini sudah berlangsung lima tahun, menurut pengakuan dari para pelaku, begitu terduga pelaku. Nah, kalau dari pihak kepolisian, memantaunya, melihatnya, berarti ini kan ada penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pihak-pihak lain yang diduga juga akan dipanggil keterlibatannya dalam kasus ini, siapa saja, Pak? Baik. Yang terkait beberapa warung, beberapa pedagang ini, jadi untuk diketahui, Mbak Ica, di wilayah Kampuatan Sarolangun ini, operasional PPU ini, tidak semuanya melaksanakan sampai 24 jam. Anda secara umum itu, mereka operasi dari pukul 8 sampai pukul 9 malam. Termasuk untuk solar, hanya tersedia di dua SPPU saja. Untuk diketahui pulang, untuk di wilayah Kampuatan Sarolangun, ada kegiatan pengangkutan distribusi batu bara itu, ada kurang lebih sekitar seribu truk, Mbak. Mereka mengangkut dari batu bara, dari Sarolangun, menuju ke arah Jambi. Di batang hari, kemudian di Jambi sendiri, mereka kadang mengisi kalau untuk dikawakan Sarolangun, jadi ada telah untuk memanfaatkan itu, karena tidak semua SPPU menjual, kemudian waktunya berbatas, itulah yang digunakan oleh rekam-rekam pedagang ini, warung-warung di Bukit Ban, mereka mendapatkan margin untung. Itu yang sedang kita dalami. Baiklah, kita akan tunggu update-nya seperti apa, karena ini satu hal yang sangat miris terjadi ya Pak ya, ketika ditemukan adanya kasus dugaan penimbunan solar subsidi yang dilakukan, sementara di wilayah-wilayah sekitar, banyak pihak yang kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi. Jadi kita akan update nanti seperti apa kelanjutannya, terima kasih banyak Bapak Aka, BP Anggun Cahyono, Kapolres, sudah bergabung bersama kami. Ulangi Mbak, Kapolres Saro Angun Mbak. Baik,